semangat pagi, salam sejahtera, salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan pekebunan dan pertanian khususnya di bidang persawitan baik sahabat tani sahabat planter sebelum kita lakukan pemaparan nya seperti biasa sahabat tani sahabat planter subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengetahui informasi-informasi tentang dunia persawitan oke sahabat tani sahabat planter kali ini kita akan membahas strategi kita bagaimana kita melakukan penanganan terhadap ulat api ataupun yang disebut namanya ulat pemakan daun kelapa sawit dan apa sih penyebabnya nah disini kita paparkan oke sahabat tani sahabat planter pada dasarnya di bidang kita terutama sebagai seorang planter bidang dunia persawitan biasanya kita seringkali ada masalah terhadap ulat pemakan daun tanah basa pasawit nah ini perlu kita tekankan kembali bahwasannya ulat pemakan daun ini kita tidak bisa dianggap remeh sahabat tani sahabat planter kenapa demikian karena sekali dia istilahnya dia sawit kita terserang maka langsung banyak ya pandeminya seperti itu sahabat tani sahabat planter nah kali ini kita bagaimana cara mengatasinya dan apa sih penyebabnya ini yang kita bahas terlebih dahulu apa sih hal-hal penyebab daripada munculnya ulat api ulat daun ulat-ulat pemakan daun ulat kantong biasanya yang sering kita timbul di dunia sawit adalah ulat kantong sama ulat api yang pertama penyebab daripada munculnya ulat api ulat kantong adalah yang pertama tidak adanya indang ataupun siap istilahnya tidak adanya predator atau pengusaha alami terhadap di arah tanaman kita maka sahabat tani sahabat planter yang perlu kita tekankan di dalam dunia sawit kita harus melakukan penanaman tanaman-tanaman hayati supaya apa supaya kita menjaga untuk membentuk predator untuk kelapa sawit untuk ulat api tersebut ataupun ulat kantong tersebut dengan kita menjaga ataupun menanam antigonon ini ada beberapa istilahnya tanaman hayati seperti antigonon kemudian tonera kasubenensis ini perlu kita lestarikan sahabat tani sahabat tani bahkan di tepi tepi jalan kita perlu kita tanamkan dengan tujuan apa dengan tujuan kalau kita tanaman hayati maka predator yang ada di lingkungan ataupun arah tanaman sawit kita bisa terjaga dan ulat api ketika dia masuk maka predator tersebut akan memusnahkan ulat tersebut nah itu tujuannya kemudian yang kedua sahabat tani sahabat tani sahabat tani penyebab daripada munculnya ulat adalah pertama adalah kelembapan terlalu tinggi sahabat tani ketika tanaman kita terlalu lembab maka bisa jadi akan memunculkan istilahnya memunculkan ulat tersebut maka bisa kita kategorikan bahwasannya supaya kita tidak lebih ataupun terjaga kelembapannya maka kita bagusnya kita menanam istilahnya nepolepis yang mana yang bisa disebut seperti ini sahabat tani nah ini adalah nantan nepolepis jadi kelembapannya terjaga artinya terjaga dia stabil di sahabat tani ketika kita menanam tanaman nepolepis ini maka kelembapan arel kita akan terjaga dan ulat api pun akan berkurang kemudian yang ketiga yang ketiga adalah terlalu semaknya arel kita sahabat tani nah arel yang terlalu semak akan mengakibatkan bahwasannya akan munculnya ulat tersebut sahabat tani splinter maka yang harus kita lakukan bahwasannya area kita harus terjaga arelnya baik itu piringannya gawangannya ini harus kita jaga supaya ulat ataupun ulat pemakan daun tidak masuk ke dalam arel kita nah itu yang ketiga poin yang paling penting sahabat tani splinter yang keempat sahabat tani separate penyebabnya karena kita kurangnya terkontrol terhadap tanaman arel kita jarang kita sensus maka ketika ada satu ini kita tidak kita musnahkan ini akan mengakibkan lebih banyaknya daripada potensi untuk masuknya ulat api ataupun alakan tersebut itu adalah penyebabnya sahabat tani kemudian bagaimana permasalahan kalau kuta sudah hadapi tanaman tersebut ataupun tanaman tersebut sudah terserang oleh ulat api alat kantong hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan sensus terlebih dahulu ada namanya ambang ambang dibatas daripada kategori kelebihan daripada penyerangan nah itu harus kita sampaikan bagaimana kita pemberantasannya biasanya bisa kita lakukan dengan handpacking handpacking itu artinya dengan cara manual manual ini terutama kita bisa lakukan dengan ulat api ataupun ulat kantong nah ini bisa kita carakan handpacking itu teman-teman pertama kemudian bagaimana kalau banyak nah kalau banyak kita bisa melakukan penyemprotan sahabat tani sublenter yang kedua adalah kita lakukan penyemprotan bagaimana cara melakukan penyemprotannya penyemprotannya biasanya kita menggunakan bahan yang kandungannya adalah insektisida bahan tersebut terserah insektisida ada yang bahan aktifnya supermetrin contohnya adalah merek dakanya siperin kemudian ada duka klensek itu adalah dari insektisida yang penting dia adalah istilahnya insektisida sahabat transplenter nah itu bisa kita lakukan penyemprotan di daunnya kemudian ada juga kita yang keempat adalah dengan cara melakukan pengeboran ini biasanya kalau kita lakukan untuk ulat kantong kenapa saya bilang ulat kantong karena kadangkala ulat kantong ini kita melakukan penyemprotan dia tidak akan mati dia tidak mati kenapa karena dia sudah masih terselubung oleh kantongnya itu makanya kalau kita semprot dia tidak mati nah maka perlu kita lakukan kalau ulat kantong adalah nespeking sama pengeboran pengeboran tersebut bagaimana kita lakukan pengeboran di pokok tiga lubang ataupun empat lubang ini bisa mengurangi populitas daripada ulat tersebut selain daripada itu kita harus menjaga kebersihan sahabat tani sepreter itu salah satu penanganan yang paling efektif untuk kelapa sawit kita supaya tidak terserang oleh ulat kemakan daun hal yang paling penting disini sahabat tani sepreter harus kita melakukan penjagaan kebersihan terhadap tanaman kita ini yang paling penting ketika kita sudah tanam maka harus kita rawat seperti itu dan satu hal lagi sahabat tani sepreter yang perlu kita tekankan disini ketika kita menghadapi istilahnya menghadapi ulat yang sudah datang terutama ulat tapi kita jangan panik tetapi kita harus harus action supaya dia bisa ketangan dengan baik mungkin itu saja sahabat tani sepreter mudah-mudahan konten kali ini yang bermanfaat konten yang sedikit ini bermanfaat untuk sahabat tani sepreter yang di Indonesia semangat lagi selamat menikmati sepreter Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati